Intro Selamat siang saudara kami hadir kembali Kompas Kalbar untuk Anda kali ini bersama saya Petrone Layani Dan saudara kami telah akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda dan berikut tiga diantaranya Lulus pemeriksaan KM Bukit Raya kantongi izin berlayar lagi Pedagang Pasar Tengah telah pindah ke Barito Disperindak lakukan pendataan ulang Paket umruh di bulan Ramadan telah dipesan konsumen sejak 6 bulan lalu Kita ke informasi pertama saudara kantor siah bandar dan otoritas pelabuhan Pontianak Akhirnya memberikan rekomendasi pada KM Bukit Raya untuk kembali berlayar Izin ini diberikan setelah Biro Klasifikasi Indonesia menyatakan tidak menemukan kerusakan apapun pada lambung kapal Paca kandas di juara jungkat Jumat lalu Setelah berhari-hari kandas, kapal motor Bukit Raya akhirnya kembali memperoleh rekomendasi berlayar Kantor siah bandar dan otoritas pelabuhan Pontianak mengeluarkan izin ini Setelah menerima rekomendasi kelayakan berlayar dari Biro Klasifikasi Indonesia Sebelumnya pada selesai pagi, KSOP dan Biro Klasifikasi Indonesia melakukan sejumlah pemeriksaan pada nakoda kapal Dan memeriksa fisik lambung kapal Termasuk unsur vital yakni daun kemudi dan mesin kapal Pemeriksaan yang berlangsung selama 6 jam tersebut menerangkan bahwa tidak ada kerusakan apapun dalam peristiwa kandasnya kapal Meski demikian, KSOP Pontianak terus memantau kondisi kapal motor Bukit Raya Dengan memeriksa kembali kondisi kapal 3 bulan mendatang Tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh BKI dan hasil pemeriksaan menyatakan kapal tersebut tidak ada masalah Tidak ada kebocoran dan tidak ada hal-hal yang mengganggu Sehingga BKI rekomendasikan untuk bisa diperangkatkan Menurut rencana kapal motor Bukit Raya akan kembali melanjutkan pelayarannya pada selasa sore Menuju pelabuhan Tambelan Sampit dan Pulau Natuna di Kepulauan Riau Dengan mengangkut 358 penumpang Iksen Ginanjar, Kompas TV Pontianak Masih terkait informasi sebelumnya Saudara kandasnya kapal motor Bukit Raya rute Surabaya-Pontianak Jumat lalu Membuat PT Pelni harus berpikir keras untuk memutar jadwal pelayaran Kandasnya kapal ini berakibat pada perubahan jadwal Pelni di seluruh Indonesia Kapal motor Bukit Raya telah berhasil dipindahkan dari titik kandasnya Di titik 3 dan 4 Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah pada Senin sore Kapal ini bahkan sudah berlayar menuju Pulau Natuna ke Pulauan Riau pada selasa sore Namun kandasnya kapal motor Bukit Raya menambah pekerjaan rumah PT Pelni Pasalnya KM Bukit Raya yang lumpuh selama 4 hari Membuat jadwal pelayaran seluruh kapal milik Pelni terganggu Sebagai contoh kapal motor Bukit Raya yang seharusnya sudah tiba di pelabuhan Dwi Korah-Pontianak pada hari Jumat lalu Seharusnya sudah kembali berlayar pada hari Sabtu lalu Namun akibat kandas jadwal semula harus berubah Kapal baru dapat kembali berlayar setelah berhasil dievakuasi Parahnya lagi jadwal ini pun berpengaruh pada jadwal pelayaran Pelni di seluruh Indonesia Jadi berkemungkinan ke depan nanti jadwal ini mungkin agak berubah lagi Pak Karena sudah beberapa pelabuhan yang sudah terlewati sudah Pak Mungkin ya ada koreksi kembali lagi Karena kalau kapal Pelni ini kan banyak pelabuhan Pak Jadi terlambat di pelabuhan satu pasti di pelabuhan yang pasti akan terlambat Dengan jadwal yang berubah otomatis tiket yang dibeli para calon penumpang juga berubah Untuk itu PT Pelni mengimbau agar penumpang segera menghubungi Pelni Untuk pembatalan maupun untuk pergantian jadwal PT Pelni menjamin akan mengembalikan uang calon penumpang sebesar 100% Jika penumpang membatalkan keberangkatan Iksan Nginanjar, Kompas TV, Pontianak Saudara BMKG Maritim Pontianak mencatat 5 hari ke depan permukaan air sungai Kapuas akan surut hingga 1 meter Sementara pasang maksimum dapat terjadi setinggi 2 meter Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Maritim Pontianak mencatat 5 hari ke depan sepanjang alur sungai Kapuas akan mengalami penurunan permukaan air Fenomena alam ini akan terjadi mulai tanggal 7 hingga 11 Juni Dengan surut rendah mencapai 1 meter Sementara pasang maksimum dapat mencapai 2 meter Pasang surut merupakan suatu fenomena yang terjadi di laut Karena adanya pergerakan naik atau turunnya posisi permukaan perairan laut secara berkala Yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik benda astronomi oleh matahari Surutnya air sungai terjadi pada siang hari Dan malam hari permukaan air akan kembali pasang Untuk permukaan air beberapa hari ke depan Memang surut rendahnya 1 meter dan tingginya sampai 2,2 meter Itu pasangnya terjadi pada malam hari Dan kalau misalkan surutnya terjadi pada siang hari Biasanya sih itu karena pergerakan bulan Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang terjadi Dari 0,10 hingga 2 meter Dengan kecepatan angin rata-rata 3 knot hingga 20 knot Sedangkan hujan dengan intensitas ringan Akan terjadi di perairan kalbar untuk 3 sampai 5 hari ke depan Agung Widura, Kompas TV, Pontianak Kita ke informasi lainnya sodara DPRD Kalimantan Barat mengapresiasi opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2015 DPRD mendorong agar Pemprov menata kembali aset Agar tidak lagi menjadi temuan tahun depan Wajar tanpa pengecualian atau WTP menjadi opini terbaik bagi tata pengelolaan keuangan pemerintah daerah Opini ini kembali diraih oleh Kalimantan Barat selama 4 tahun berturut-turut DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan Turut bangga dengan kinerja pemerintah daerah yang terus bisa mempertahankan prestasi itu Termasuk pasca diterapkannya laporan keuangan berbasis akrual Namun demikian masih ada kendala dalam tata kelola keuangan daerah di Kalbar yang cukup mengganggu Yaitu temuan terkait aset yang terus menjadi momong dalam setiap pemeriksaan BPK DPRD Provinsi Kalimantan Barat mendesak Pemda Kalbar untuk tidak menganggap biasa persoalan aset ini Agar tahun depan masalah yang sama tidak terulang Ya kita berharap dengan temuan ini kita cepat tahun depan tidak ada lagi temuan masalah aset lagi Apalagi banyak sekarang dan dulunya yang awal dulu sebelum reformasi itu dipegang provinsi lagi ke kebuatan atau kota Sekarang ini ambil lagi oleh provinsi sehingga masalah aset Contoh yang saya sebutkan masalah dignas itu nanti bisa dikoordinir dan ditata dengan baik Sehingga masalah aset tidak ada masalah lagi ke depannya Amin menyadari tidak semua temuan seputar aset oleh BPK ini bisa ditindaklanjuti Sebab ada beberapa ketentuan yang memang sudah tidak lagi bisa diselesaikan akibat berbagai hal Namun demikian ketelitian pencatatan aset harus terlebih dimaksimalkan Lebih jauh diharapkan opini WTP tidak hanya sebatas penilaian Namun bisa diterapkan dengan dipertanggungjawabkan kepada publik demi kesejahteraan rakyat Ayanul Yakin, Kompas TV Pontianang Wali Kota Imbau, pedagang jaga kebersihan makanan di Pasar Juadah Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi, tetaplah di Kompas Kalbar Saudara pedagang Pasar Tengah yang telah pindah ke Jalan Barito Mengeluhkan puluhan peti kayu yang belum dipindahkan sejak pembongkaran pada minggu malam lalu Tak hanya menutupi lapak, peti-peti ini juga menghalangi jalan masuk dan lahan parkir mereka Setelah pembongkaran terakhir di Jalan Asahan, Pasar Tengah ke Jalan Barito Pada minggu lalu, peti-peti kayu milik pedagang ini belum seluruhnya dipindahkan ke lapak masing-masing pedagang Akibatnya kawasan relokasi sementara ini terlihat kumu dan menjadi tak terurus Pedagang yang berjualan di areal paling depan mengaku, peti yang berserakan ini menutupi lapak dan menyulitkan mereka ketika membuka toko Bahkan kotak kayu ini menutupi sebagian lahan parkir, serta membuat tempat berjualan menjadi sempit Banyak orang yang belum tahu kan, ya terpaksa mungkin kami ini menunggu dulu agak waktu lama, sebulan lebih mungkin bisa beradaptasi lagi kan Seperti di Pasar Tengah kan sudah pasar lama, jadi orang-orang itu akan tahu, kalau di sini kan tidak tahu Pedagang menilai pemerintah tak boleh lepas tangan mengenai permasalahan ini Harus ada langkah yang diambil agar pedagang dapat meletakkan peti barang ke ruko yang telah disediakan Pedagang khawatir jika tak segera dipindahkan, tak akan ada pembeli yang akan datang berbelanja di tempat mereka Apalagi wilayah berjualan baru ini belum banyak diketahui oleh pembeli Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak menyatakan bersedia membantu pengangkutan peti kayu milik pedagang yang berserakan Secepatnya disperindak akan menurunkan tim sekaligus untuk mendata ulang pedagang yang sudah pindah ke tempat relokasi sementara Hampir seluruh pedagang Pasar Tengah telah pindah ke tempat relokasi sementara yang disediakan oleh pemerintah Kota Pontianak Namun masih banyak pedagang yang menyesalkan perpindahan mereka pada momen bulan Ramadan ini Saat minat beli masyarakat tinggi, mereka justru masih sibuk mengangkut barang dagangan Termasuk PKL yang berada di Jalan Barito yang mengeluhkan peti kayu yang berserakan hingga menutupi lapak mereka Menanggapi ahli ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak menyatakan siap membantu pengangkutan peti kayu yang berserakan Dalam waktu dekat, piahnya akan menurunkan tim untuk membantu proses pemindahan sekaligus mendata ulang pedagang yang telah pindah Tentu kita tidak bisa langsung menata ke kios mereka masing-masing Ini perlu lagi penempatan nanti kita setelah diletakkan di lokasi Barito yang sekarang mungkin agak berserakan Nanti kita akan tata ulang lagi di kiosnya masing-masing Yang penting mereka ini sudah kooperatif ya dengan pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini disperindah Sejak Senin kemarin, pedagang mengaku belum ada satupun pembeli yang datang untuk berbelanja di lapak mereka Mereka khawatir tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari jika pakaian yang dijual tak kunjung laku Selain itu, masih terlihat banyak ruko yang kosong karena sebagian pedagang belum mengetahui lokasi lapak baru yang mereka tempati Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak Kita akan informasi lainnya, Saudara Wali Kota Pontianak, Sutarmiji Mengingatkan para pedagang di Pasar Juadah untuk menjaga kebersihan di sekitar tempat berjualan mereka Jika tidak, maka Sutarmiji mengancam akan mencabut izin usaha para pedagang musiman ini Bulan Ramadan seolah tak lengkap tanpa semarak Pasar Juadah Baik pedagang lama maupun pedagang musiman berlomba menjajakan dagangan mereka di lokasi-lokasi strategis Di Pontianak, pemerintah kota telah menetapkan beberapa lokasi Pasar Juadah Di antaranya halaman Masjid Mujahidin, serta paralel Sungai Jawi dan Pasar Siantan Tapi ada syarat yang harus dipenuhi para pedagang Mereka harus menjaga kebersihan tempat berjualan mereka Dengan tidak meninggalkan sampah apapun sembarangan Nah makanya setelah jualan, saya mengimbau bekas tempat jualannya dibawa Jangan disimpan pinggir jalan, kemudian sampah dibersihkan Jangan dibiarkan di situ, nanti kita tilang Nah saya lihat di Mujahidin misalnya bisa bersih Kemudian di ada di Masjid Al-Jamaah Di Juruju banyak beberapa Rata-rata bisa menjaga kebersihan Jika imbauan ini diabaikan Maka pemerintah kota akan mencabut izin para pedagang musiman tersebut Selain itu, para pedagang juga diinginkan Untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan yang mereka jual Dengan tidak menggunakan bahan pewarna maupun pengawet berbahaya Agung Indura, Kompas TV, Pontianak Saudara berikut perakhiran cuaca dari BMKG Sepadio Untuk Anda Terima kasih telah menonton! Saudara usai jeda, kami akan hadir kembali untuk Anda Dengan informasi lainnya Di antaranya, Puskesmas tetap optimalkan pelayanan selama Ramadan Saudara selama bulan Ramadan Dan pegawai negri sipil memperoleh pengurangan jam masuk kerja selama satu jam Namun, di sejumlah instansi, pelayanan publik tetap berjalan normal Instansi pemerintah di kota Pontianak memang pulang lebih awal selama bulan puasa Namun nyatanya, pengurangan jam kerja tidak membatasi pelayanan pada masyarakat Di Puskesmas Alianyang ini misalnya Para petugas tetap melayani pasien yang akan berobat Maupun melakukan pemeriksaan rutin Pelayanan di Puskesmas Alianyang sudah dimulai sejak pukul 7 lewat 15 pagi Sampai dengan pukul 13 lewat 15 siang Untuk hari Senin sampai Kamis Pada hari Jumat, pelayanan Puskesmas Alianyang dibuka pukul 7 lewat 15 sampai pukul 11 siang Pada hari Sabtu pun, Puskesmas tetap buka pukul 7 lewat 15 sampai pukul 12 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat Selain tetap melayani masyarakat yang datang di Puskesmas Alianyang Pelayanan posyandu di sekitar wilayah Puskesmas pun tetap berjalan Hanya saja selama bulan Ramadan, senami yang dilakukan setiap hari Sabtu ditiadakan Tetap semangat kok saya lihat Karena pekerjaannya sudah rutin dan sudah ada hal-hal yang harus dikerjakan Walaupun bulan puasa sudah ada planningnya apa yang harus dikerjakan baik dalam gedung maupun di luar gedung Selama bulan Ramadan, Puskesmas Alianyang mencatat jumlah pengunjung menurun sekitar 10% Para tenaga kesehatan di sini menyimpulkan bahwa masyarakat kota Pontianang cukup sadar menjaga kesehatan mereka saat menjalani puasa BMSDT, Kompas TV, Pontianang Bulan Ramadan turut dimanfaatkan umat muslim dengan melaksanakan ibadah umroh Meski harga paket umroh naik, beberapa agen perjalanan mencatat kuota mereka telah penuh sejak jauh hari Ramadan menjadi bulan yang istimewa untuk melaksanakan segala macam ibadah Umat Islam meyakini ibadah di bulan suci ini akan diganjar pahala yang berlipat Keyakinan ini ternyata berdampak pada agen perjalanan yang menyediakan paket umroh khusus bulan Ramadan Di Al-Mahdar, Tour & Triple ini misalnya, mereka menyediakan kuota untuk memerangkatkan 48 orang dalam paket umroh Ramadan Sejak jauh hari seluruh tempat telah terisi sejak 2 bulan yang lalu Ada konsumen yang bahkan telah memesan tiket sejak 6 bulan sebelumnya Padahal biaya umroh saat bulan Ramadan naik 5-10% dari harga normal Yaitu sebesar Rp29.800.000 untuk kelas kuat Sedangkan kelas triple sebesar Rp32.500.000 Dan kelas double dengan biaya umroh sebesar Rp33.500.000 Harga berkisar karena ini Ramadhan kita menggunakan Ramadhan Malaysia Airlines ke Kuala Lumpur ya Kuala Lumpur Transit itu dihargakan Rp29.800.000 Saya pikir ini bagi masyarakat kita terjangkau lah untuk Ramadhan kali ini Tahun ini Al-Mahdar, Tour & Triple hanya memerangkatkan satu kali grup jamaah Yang akan menunaikan ibadah umroh saat bulan Ramadan Yaitu pada tanggal 8 Juni Para jamaah akan menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci selama 10 hari PMSTT, Kompas TV, Pontianak Masih informasi seputar Ramadhan saudara Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Tentu tidak ingin terlambat pulang ke rumah untuk berbuka bersama keluarga Tapi jika Anda masih berada di jalan saat ajan maghrib Anda bisa mencoba berbuka puasa di Mujid Mujahidin, Pontianak Nuansa Ramadan terasa kental di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak Khusus selama 30 hari yang istimewa ini Pengurus masjid menyiapkan 500 porsi makanan untuk berbuka bersama para jamaah Buka puasa bersama ini bertujuan untuk membantu jamaah yang belum sempat pulang ke rumah saat ajan maghrib Tapi ada pula jamaah yang sengaja datang karena senang dengan suasana kekeluargaan yang terbentuk antar umat muslim di sini Buka puasa bersama di sini sebenarnya bagus Jadi bisa menyediakan hidangan untuk teman-teman yang kebetulan mungkin belum sempat beli untuk berbuka Sekaligus kita bisa silaturahmi saling kenal juga sama orang Pontianak di sini Pengurus masjid telah menyiapkan rangkaian acara buka puasa bersama sejak pukul setengah lima sore Dan diakhiri dengan sholat berjamah Tahun ini adalah tahun ke-36 tradisi ini berlangsung di Masjid Mujahidin Kita ngambil buka puasa bersama ini karena ada beberapa orang yang kadangkala buka puasanya itu di luar Terus juga kadangkala mereka buka puasa dengan menu biasa saja gitu kan Dan ada juga yang mungkin dari perjalanan jauh gitu kan Jadi dengan adanya buka puasa bersama ini Harapannya masyarakat yang ada di kota Pontianak khususnya ataupun yang dari luar itu bisa ikut serta Jadi bagi Anda yang tidak sempat berbuka bersama keluarga karena mobilitas yang sangat tinggi Atau jika Anda ingin merasakan suasana yang berbeda Masjid Mujahidin bisa menjadi tujuan Anda Jangan khawatir jika stok menu berbuka yang disediakan panitia habis Karena di pelantaran masjid tersedia pasar juadah yang dapat memudahkan Anda membeli keperluan berbuka Informasi seputar Ramadan tadi merupakan akhir perjumpaan Kompas Kalbar edisi hari ini Mewakili tulur-tulur yang bertugas, saya Petronelayani mengucapkan terima kasih dan undur diri dulu Selamat berpuasa untuk Anda, selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton